Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, kawanku dimanapun anda berada Kali ini akan kami sampaikan satu hal yang lumayan penting dalam dunia hijau Dalam praktek hijau, yaitu yang berhubungan dengan sistem penanganan limbah B3 Bekam Ingat, B3 Bekam B3 singkatan dari bahan berbahaya dan beracun Salah satu yang cukup kursial, yang sangat penting dalam sistem pemusnahan limbah B3 Bekam Adalah alat-alat atau instrumen yang masuk dalam kelompok dangerous Dan di atasnya, singkat di atasnya adalah dangerous infectious Yang termasuk bagian dari dangerous infectious ialah alat-alat yang tajam Karena dia terbuat dari logam, yaitu kalau dalam hijauan ada dua Pisau bedak atau serjirul bedak, kedua lancat bagi yang menggunakan lancat atau jarum Itu saya tekankan, wahai kawanku, wahai saudaraku Jangan sekali-kali membuang alat bekas pakai praktek hijauan yang termasuk dalam kelompok dangerous infectious Yaitu dari dua, yaitu tadi ada dua Pisau bedak dengan jarum atau lancat, langsung dibuang begitu saja Tetapi harus ditampung dan kemudian dititipkan kepada puskesmas atau rumah sakit Atau berhubungan dengan melangga Atau berhubungan langsung dengan perusahaan yang memang mereka bergerak di bidang pengusnahan limbah-limbah puskesmas rumah sakit Yang termasuk kelompok terutama B3 Ingat B3, apa tadi? Bahan berbahaya dan beracun Kalau tidak, berarti Anda, kita semuanya tidak peduli terhadap kehidupan manusia, insani, hewani, dan lingkungan Maka karena itulah alat-alat yang termasuk bekas pakai limbah B3 Kelompok dangerous infectious Tampung dulu dalam satu wadah Kalau sudah banyak, dititipkan pemusnahannya dan tidak boleh dibuang Dan itu betul-betul harus dimusnahkan dengan sistem insenerasi Menggunakan insenerator Nah, saat ini saya ada satu kardus terbuat dari kardus Ya, biohazard Ya, tertulis Bahaya, dangerous Ya, ini digunakan di medis Untuk menampung seperti squid Alat suntik Dan lain-lainnya tentu saja Nah, semua alat nanti dimasukkan ke sini Yang termasuk dangerous infectious Nah, kita berikan tutorial untuk mempersiapkan kotak Untuk menampung alat-alat dangerous infectious Ini pembaharan Kita mulai dari bawah A B1 B2 Lipat ke dalam C Dimasukkan ke dalam Ya, sudah aman Kita kembali Ke sisi atas Di sini ada tulisan Petunjuknya mudah D1 D2 E Dan F Kita mulai berarti dari D1 Kita teguk Lalu disusul dengan B Eh, maaf D2 Tekuk ke dalam Sehabis D Sehabis D Adalah E Kita teguk Ke dalam Ini dimasukkan ke dalam Lalu Lalu ini F yang terakhir Bisa dimasukkan Tapi ini ketika kita sudah Kita lakukan ini Ketika Alat-alat dangerous infectious Tadi sudah Memenuhi kotak ini Ya Tapi ketika belum Menuh dan akan kita gunakan Maka cukup sampai Di sini Sampai E Lubang Kita tolong Ya Maka Lubang Ya Ini bisa Untuk Bagang Tempat memegang Ini Dan ini Kalau sudah penuh Kita teguk Kita kancingkan Ya Maka Insyaallah Aman Dan Insyaallah Sistem Pemusnahan Limbah B3 Jenis Dangerous Infectious Insyaallah Aman Dan ketika kita peduli Terhadap Keamanan Hijamah Terhadap Keamanan Lingkungan Maka Insyaallah Hijamah Yang kita lakukan Justru akan Mengangkat Maktabat Adjibun Nabawi Dan hijamah Pada Semoga Tutorial yang saya Sampaikan ini Bermanfaat Bagi Anda Dan memberikan Inspirasi yang Positif Bagi kita Semuanya Bagi Anda Semuanya Subhanallah Mabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.